Silahkan, mic-nya. Tersangka satu memanggil tersangka untuk ikut membantu. Sedangkan si saksi masih tetap berat. Komandan Polisi Militer Kodam Jaya dan Pemdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdie B. Anwar mengatakan total ada sebanyak 23 adegan diperagakan dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan pemuda Aceh Imam Masyikur oleh oknum pas pampres pra-KRM dan dua oknum TNI lainnya. Irsyad mengatakan proses rekonstruksi tersebut merupakan tahap akhir dalam proses penyidikan sebelum nantinya berkas penyidikan dilimpahkan ke auditor militer, rekonstruksi, kata dia, dilakukan agar penyidik bisa mencocokkan. Keterangan saksi, keterangan korban, dengan keterangan tersangka di lapangan, Irsyad mengatakan berdasarkan proses rekonstruksi tersebut keterangan-keterangan yang dihimpun penyidik telah sesuai, ia mencontohkan di antaraya terkait upaya pemerasan dan lokasi jenazah Imam Masyikur ditemukan. Imam Masyikur, kata dia, diketahui telah meninggal dunia di daerah Jalan Tol Ciamis. Jenazah Imam Masyikur kemudian dibuang oleh para pelaku di daerah Jatiluhur dan ditemukan di daerah Karawang, hingga kini, total enam orang tersangka yang ditangkap dan ditahan dalam kasus tersebut, tiga tersangka dari anggota TNI yakni anggota pas pampres pra-KRM. Satuan Direktorat Topografi TNI at Praka HS dan anggota Kodam Iskandar Muda, Praka J telah ditahan Pemdam Jaya.